Halo Tribunals, kembali lagi bersama saya, Triaulandari dalam program Berita Joss. Kapolda Jambi Irjen Rusdihartono dikabarkan mengalami patah tulang di bagian tangan, imbas insiden helikopter yang ditumpanginya mendarat darurat di tengah hutan kawasan Kerinci. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Rusdihartono bersama rombongan pejabat Polda Jambi mendarat darurat di desa Tamiyai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023 pagi karena cuaca buruk. Dilansir dari Kompas TV, helikopter jenis Superbel 3001 yang mendarat darurat tersebut mengangkut 8 orang. 3 orang merupakan kru helikopter dan sisanya Kapolda Jambi beserta rombongan. Ada pun kru helikopter masing-masing atas nama AKP Ali, AKP Amos F, dan Aibda Susilo. Sementara penumpang diantaranya Kapolda Jambi Irjen Polrusdihartono, Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudistira, Dirpolairut Polda Jambi Kombes Michael Mumbunan, Kospripim Polda Jambi Kompol Ayani, dan Kapolda Jambi. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi dilaporkan berangkat dari Jambi pada Minggu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Polres Kerinci. Mereka berangkat ke Kerinci dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan SPKT Polres Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023 pagi. Imbas kecelakaan tersebut acara peresmian SPKT pun dibatalkan. Para petinggi Polres Kerinci meninggalkan lokasi acara setelah mendapat kabar rombongan Kapolda Jambi mengalami kecelakaan. Mereka bergegas menuju lokasi sejak mendapatkan kabar ada kecelakaan helikopter atau pendaratan darurat di hutan Muara Emad. Terpisah Aibda Endriadi Humas Polres Kerinci dikonfirmasi mengatakan, ia bersama rombongan sedang berada di Muara Emad mencari informasi helikopter rombongan Kapolda mendarat darurat. Diketahui penumpang dan kru helikopter dipastikan selamat. Dilansir dari Tribun Jambi.com dalam video yang beredar, tampak seseorang merekam situasi di lokasi yang berada di tengah hutan. Sementara itu Kapolda Jambi Jendral Listio Sigit Prabowo menyebut Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono memastikan Kapolda Jambi dan rombongan dalam keadaan selamat dan hanya beberapa yang mengalami luka. Saat ini dikatakan Sigit, pihaknya tengah mengupayakan proses evakuasi terhadap para penumpang helikopter tersebut pas jaman darat darurat. Ia pun meminta doa kepada masyarakat agar proses evakuasi itu bisa berjalan cepat dan melakukan langkah penyelamatan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun